yuk pas lima yuk 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 wah sakris ini cokro paninggalan wah 354 wat cokro paning incorporating Russell Singolangu Vegetasinya benar-benar rapat Jadi recommended buat teman-teman yang ingin kelawu lewat jalur yang sepi dan hutannya masih rimbun Dan sepanjang perjalanan tadi grimis Ini tadi baru aja terang tapi kabutnya cukup pekat Ya sekarang mau ke pos 2 Soalnya tadi di base game cuma pesen nasi Jadi nanti sarapannya di pos 2 Eh pos 1 Lanjut um Apa um? Oh itu jarah Puncak Jembatan Oh tak kira prank Ngeruri Jawar Kr Oke Sekarang kita potong kompas Sama Pak Susilo Biar cepat sampai Pos 2 ya Wah Gak pernah dilewatin orang ini Pak ya Paling orang-orang sini itu Pak ya Ini langsung tembus pos 2 Alhamdulillah Sumburnya turun ke bawah itu Pak ya Bawah 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 ini Pak Susilo Ini Porternya Om Roy Jadi Jadi Ya karena Personil kita kali ini Senior-senior Jadi sangat dibutuhkan tenaga porter Berarti udah sering Pak ya Nganter Lewat jalur ini apa jalur lain juga Pak Jalur ini Khusus ya Tanya 2 hal lebih tinggi Pak Hmm Hah Singolang Cukup ramai gak Pak Kalau Ya Tersantung Tersantung musim Oh musim Kalau musimnya bagus Ya ramai Tapi kan Kalau musim-musim Seperti ini kan Hizan Bawah Bawah Itu ya Sepi lah Sepi Pak ya Musim-musim kemarau gitu Pak ya Apel mulai apel itu Sumber-sumber disini Kalau kemarau Ada pasti tetap Pak Kos 2 ini Itu Itu gak akan mati Oh gak akan mati Aliran sungai gitu Pak Enggak itu langsung dari mati Oh Pancuran kayak dari Balam batu gitu Pak Itu kan Tembesan Itu kan modalnya nanti kan ada tebing Terus bawahnya kan Langsung matainya dari bawah tebing Oh iya dari batu Iya bener-bener matain Kalau di atas Di pos 4 itu Kalau 4 Pos 4 kan Matainya kan kecil-kecil Terus Di baju E1 Simpul Baru ngalir Bawahnya di kasih Bumur gitu Oh dibuat tantun gitu Oh iya Pak Ayo om Sini om Tidak dong Mantap Mantap Oh dibuatin Api Ini kalau kayu pinos Itu kalau ada yang merahnya ini Ini mengandung minyak ini Jadi kita langsung terbakar Iya iya Mudah terbakar weh Mudah terbakar Setelah beres Isi tenaga Di pos 2 tadi Sekarang lanjut ke Pos 3 Katanya Pak Susilo tadi sih Kurang lebih 2 jam Mungkin lebih lama Kasih Kasih selamat menikmati sampai di pos 3 hutan cemara Pak Susila sudah bakar-bakar sehat 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 Lanjut ke pos 4. Tanjakan Penggi Gigi 1. 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 hmmm ya taas awal Akhirnya pintu dia pos lima masih jauh mas, pos lima masih jauh? Hapinya jadi lagi, ini mas, dari tadi, waduh nggak ada obat tanjakan mengek, baik ya, bintang lima lah ya buat tanjakan paling mantul Aku sih ngomong tamu akhirnya, aku sih ngomong tamu nih Bini aja lihat Bunga kita lihat Sedis ngomong? Sedis kan nya Bagi kita punya ening Aku harus Life-Amaru aja Adina Arjuno Adina Arjuno kok ada tanyaannya kena Arjuno Lawang Adina Arjuno Lawang Aku ngeks kembali diumang lagi nggak boleh.. ya sepanjang ini karena ini tenjakan nasi itu tapi ini bukan lawan tapi juga menit tapi itu juga jadi saya sampai pinang Arjuna ke dalam tanah pakai penget hiking aku spesialis janda pengantar janda kamu canggih perempuan ini awal-awal kebegian kan ada, kalau sari enggak tapi jaraknya jaraknya ya, enggak salah enggak apa? enggak apa? enggak dipanasi dipanasi, enggak usah enggak usah enggak usah menurut enggak usah enggak usah enggak usah bangun tidur, kuminum susu enggak usah enggak usah ini ada BW ya? Jogoroka Jogoroka ya kayak Pak pasar Jogoroka ini kayak buah pes enggak, kok saya? di sini? gampang enggak usah enggak usah enggak, melok kota melok melok ngawi melok ngawi waduh itu Pak sambit-sambit ini hari ini pernah setelah jam sepuluh setelah jam sepuluh jam sepuluh jam sepuluh jam sepuluh pulau sampai jam sepuluh sore kanditino mari kita berdoa sesuai keperjaan masing-masing berdoa mulai berdoa selesai ayo gas 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 panstat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati melihat jalan jalan ini yang jalan ini jalan ini tersebut jalan ini mengurusi ini berarti Oh yes Oh, jalur di sana Itu puncak Cek, lihat cek Padang Ilalang, Bukit Family Camping ground Ke kiri tadi Itu kanan Matahari ini Untuk puncak Tunjuk ke puncak Oh, ini kita Time ground Mering Masuk semak-semak lagi Yuk, pas lima yuk Cokro Paninggalan Masih 2.900 2.900 Sini Lalu Full view Gunung Lalu Pas lima Cokro Paninggalan Jepat itu ya di pasrahkan pada yang ahlinya jauh Oh iya no sneaker school Wah enggak kesut gue detailnya kurang kecilikin Hai si jala begini jala lau jadi lihat ditonton jala air kata muncak jadi seternya ya ketemu di jalur hai 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 kata muncul Gitu ya, eh, patah Iya, kayak eh, sampai pinjak eh, bukit Sampai, sendang, derajat Ini mana, mas? Ini pos apa? Renang derajat Akhirnya Iya Samit, samitnya setahun lima Cuma, mak Nggak Sobat tadi, dari pos empat Pagi Paskan sebilan jam Ngeri, mas, tinggal nguas, asli Oh, aku sendangnya Iya, mas Mantap Mana, dawuk Ini cemora sewa semua Buka, om Ini Dantri aja Oh, air yang melimpa, om Iya, om, ambil, om, biar pernah, om Banyak poin Nanti pulang, dipenuhi Nanti pulang, dipenuhi Sangat amat, sangat dekat Sangat amat, sangat dekat Nah, ini Batu-batu khas mau puncak Buka selamat menikmati selamat menikmati yang sampai puncak cuma bertiga yang penting bisa sampai puncak sebagian tapi memang cuacanya gak bisa ditebak mulai dari awal perjalanan dari base camp itu mengkabul sama hujan sampai pos 4 parah kurang lebih 9 jam dari pos 4 itu terus ke puncaknya hampir 3 jam jadi total hampir 12 jam untuk ke puncak Gunung Lawu via Singolangu jadi itu aja perjalanan Gunung Lawu via Singolangu cukup sekian dan sampai jumpa di gunung-gunung selanjutnya oke bye wuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati